Bungkam Arema FC, Seto Nurdiyantoro minta pemain PSIM Yogyakarta pantang puas. INDOSPORT.COM, PSIM Ipoyakarta kembali melakoni lagauji tanding secara tertutup kontra tim Liga 1, Arema FC di Stadion Mandala Krida pada Kamis tanggal 19 Agustus tahun 21, sore. Tampil dengan balutan jersi warna biru muda, Seto Nurdiyantoro menurunkan komposisi pemain senior dalam uji tanding kali ini. Di pos penjaga gawang, Seto menurunkan Imam Arif, di lini belakang terdapat Beni Wahyudi, Jody Kustiawan, Purwaka Yudi dan Aditya Putradewa. Sementara di lini tengah, Seto menurunkan Ahmad Baasit, Ilham Irhas dan Yuda Alkansa. Terakhir, di lini penyerangan dipercayakan kepada trio Sugeng Effendi, Firman Septian dan Ahmad Ihwan. Babak pertama berlangsung, kedua tim saling jual beli serangan. Tim lawan banyak mendapat peluang emas, namun belum dapat membobol gawang yang dikawal Imam Arif. Skor kacamata hingga peluit babak pertama dibunyikan. Di paru kedua, laga yang baru berjalan 8 menit, Arema FC harus bermain dengan 10 orang setelah Carlos Fortes mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap Beni Wahyudi. Aditya Putradewa, membawa Laskar Mataram unggul 1-0 lewat tendangan bebas pada menit 78 A Euro tanda merek dagang setelah Imam Witoyo dijatuhkan di luar kotak penalti. Tampak lebih percaya diri, para pemain PSIM terus mengurung pertahanan Arema FC. Namun, kedudukan tak berubah, skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Pelatih PSIM, Seto Nurdian Toro, terlihat masih belum puas dalam laga uji tanding kontra Arema FC sore kemarin. Dari skill bagus, tapi dari sisi permainan, bagaimana bertahan maupun menyerang, masih ada banyak lagi yang harus kita benahi. Apalagi ada beberapa kesalahan pasing individu, ini akan kita evaluasi apakah kondisi fisiknya belum kembali, atau karena mental, ini yang kita cari sama-sama, pungkas Seto Nurdian Toro pelatih PSIM. Sementara itu, Aditya Putradewa mengucap syukur atas pertandingan sore tadi yang berjalan lancar, dan mendapat pelajaran yang bisa dipetik dari tim lawan. Alhamdulillah berjalan lancar, yang paling penting tidak ada pemain yang cedera. Untuk hasil, kita tidak terlalu memikirkan, tapi ini bekal untuk kita ke depannya. Semoga kita bisa memperbaiki apa yang jadi kekurangan kita ke depan, ucap Dewa. Terima kasih telah menonton!